Cak Imin terancam di kudeta usai gabung dengan Anies, pengamat, ada intervensi kekuasaan untuk PKB. Analis politik Universitas Nasional, UNAS, Selamat Ginting mengatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaymin Iskandar, Cak Imin, potensial di kudeta tangan-tangan kekuasaan. Terlebih, dirinya telah bergabung dengan koalisi perubahan yang mengusung bakal calon Presiden, Capres, Anies Baswedan. Saya menduga ada tangan tak kentara, Invisi Belehen, sedang merancang kudeta terhadap Cak Imin, Muhaymin Iskandar. Sebagai Ketua Umum PKB terkait Pilpres, Pemilihan Presiden, 2024, ucap selamat dalam keterangannya, Kamis, 7 September 2023. Menurutnya, beralihnya posisi PKB dari mendukung Prabowo Subianto menjadi mendukung Anies Baswedan merupakan keputusan berani dan mengandung risiko politik tinggi bagi Cak Imin. Apalagi publik membaca Jokowi sebagai kingmaker, penentu keputusan dari koalisi pendukung Prabowo. Saya menduga akan ada intervensi secara sembunyi-sembunyi terhadap PKB. Salah satunya Cak Imin akan digulingkan sebagai ketum PKB, karena dianggap berada di kubu oposisi dalam Pilpres, jelas dia. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, UNAS itu juga mengatakan konflik PKB pada 2008 hingga 2010 kembali mencuat setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawa pres berpasangan dengan bakal capres Anies Baswedan. Terutama perseteruan terbuka antara Cak Imin dengan putri sulung mantan Presiden Abdur Rajman Wahid, Gus Dur, Zanuba Arifah Cafsoh, Yanni Wahid. Menurut Ginting, pada era itu ramai pemberitaan tentang desas-desus hubungan spesial Yanni Wahid dengan SHW. SHW dituding kubu Cak Imin sebagai otak dari konflik di PKB, apalagi SHW baru saja hengkang dari Golkar Jawa tengah ke PKB. Sampai Lilik Wahid, adik kandung Gus Dur, juga menyarankan agar Yanni tidak menjalin hubungan spesial dengan SHW.